11-17 tahun, mengaku pernah mengalami kekerasan, yaitu kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kekerasan fisik. Padahal dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat kompleks, yaitu dapat berupa penelantaran, ancaman kemerdekaan, luka fisik, trauma psikologis, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyakit menular seksual. Untuk itu, berbagai upaya pencegahan harus dilakukan, seperti kesetaraan gender dalam keluarga, pengasuhan berbasis hak anak, kelibatan masyarakat, dan peningkatan peran tokoh agama, tokoh adat, sekolah, dan media. Jika sudah terlanjur menjadi korban, ada pun penanganan yang dibutuhkan, yaitu penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial, dan pemulangan. Jangan takut untuk melapor ya, karena penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah diatur dalam undang-undang. Jika kamu tinggal di Jakarta, maka kamu bisa melapor ke Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, DPP-APP. Tepatnya, UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi Timur, Kilometer 18, Kulau Gadung, Jakarta Timur. Juga bisa menghubungi ke nomor telepon 021-478-828-98 atau hotline 0813-1761-7622 atau Jakarta 112. Bersinergi dan bekerja bersama adalah kunci dari pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan. Mari bersama-sama memberikan pelayanan optimal bagi perempuan dan anak. SOP Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada masa pandemi COVID-19 di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk menyediakan layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada UPT P2TP2A. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami kekerasan, segera laporkan kasus Anda ke UPT P2TP2A melalui Jakarta Siaga 112. WhatsApp, SMS, hotline 0813-176-17622, email, ataupun melalui tombol darurat di aplikasi Jakarta Aman yang akan langsung terhubung dengan layanan Jakarta Siaga 112. Ceritakanlah permasalahan Anda kepada manajer kasus P2TP2A. Jika Anda butuh pendampingan saat membuat laporan polisi, para legal dan konselor P2TP2A siap mendampingi. Siapkan juga KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan Buku Nikah saat didampingi. Pendamping korban P2TP2A akan mendampingi Anda saat melakukan visum et repertum di rumah sakit, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, dan melakukan rapid test. UPT P2TP2A juga melakukan layanan psikologis, layanan konsultasi hukum. Dan dengan tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan, UPT P2TP2A juga melakukan penjangkauan korban. Dalam kondisi darurat dan resiko tinggi, UPT P2TP2A tepat melakukan rujukan ke rumah aman. UPT P2TP2A terus berupaya memberikan layanan maksimal untuk perempuan dan anak dalam situasi COVID-19. UPT P2TP2A. Terima kasih telah menonton 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 Dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak Sangat kompleks Yaitu dapat berupa Penelantaran Ancaman kemerdekaan Luka fisik Trauma psikologis Kehamilan yang tidak Dan penyakit menular seksual Untuk itu Berbagai upaya pencegahan Harus dilakukan Seperti Kesetaraan gender dalam keluarga Pengasuhan berbasis hak anak Kelibatan masyarakat Dan peningkatan peran tokoh agama Tokoh adat Sekolah dan media Jika sudah terlanjur menjadi korban Ada pun penanganan yang dibutuhkan Yaitu Penanganan pengaduan Pelayanan kesehatan Bantuan hukum Rehabilitasi sosial Dan reintegrasi sosial Dan pemulangan Jangan takut untuk melapor ya Karena penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak Sudah diatur dalam undang-undang Jika kamu tinggal di Jakarta Maka kamu bisa melapor ke Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DPP-APP Tepatnya UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Atau P2TP2A Yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi Timur Kilometer 18, Kulogadung, Jakarta Timur Juga bisa menghubungi ke nomor telepon 021 478 828 98 Atau Hotline 0813 1761 7622 Atau Jakarta 112 Bersinergi dan bekerja bersama Adalah kunci dari pencegahan Dan penanganan terhadap kekerasan Mari bersama-sama memberikan pelayanan optimal Bagi perempuan dan anak SOP Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada masa pandemi COVID-19 Di UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengandalian Penduduk Menyediakan layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Pada UPT P2TP2A Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami kekerasan Segera laporkan kasus Anda ke UPT P2TP2A melalui Jakarta Siaga 112 WhatsApp SMS Hotline 0813 176 176 22 Email Ataupun melalui tombol darurat di aplikasi Jakarta Aman yang akan langsung terhubung dengan layanan Jakarta Siaga 112 Ceritakanlah permasalahan Anda kepada manajer kasus P2TP2A Jika Anda butuh pendampingan saat membuat laporan polisi, para legal dan konselor P2TP2A siap mendampingi Siapkan juga KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan Buku Nikah saat didampingi Pendamping korban P2TP2A akan mendampingi Anda saat melakukan Fisum etrepertum di rumah sakit Pemeriksaan kesehatan di puskesmas Dan melakukan rapid test UPT P2TP2A juga melakukan layanan psikologis Layanan konsultasi hukum Dan dengan tetap menjalankan protokol-protokol kesehatan UPT P2TP2A juga melakukan penjangkauan korban Dalam kondisi darurat dan resiko tinggi, UPT P2TP2A tepat melakukan rujukan ke rumah aman UPT P2TP2A terus berupaya memberikan layanan maksimal untuk perempuan dan anak dalam situasi COVID-19 Terima kasih 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 Selamat sore teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan bisa terdengar jelas dan visual di layar juga terlihat baik Selamat sore sekali lagi selamat datang di UNDP SDG Talks What Women Want Cyber Safety edisi Selasa 8 Desember 2020 Perkenalkan saya Putra Nindita Terima kasih sekali sudah berkenan bergabung di sela-sela Mungkin ada yang masih sambil kerja atau sedang rehat sejenak Ada yang mengerjakan tugas kuliah Terima kasih energi dan waktunya sudah mau bergabung di webinar kali ini Yang diadakan oleh UNDP Indonesia Bekerjasama dengan Magdalene.co Melanjutkan kerjasama SDG Talks Bela Jadi teman-teman UNDP Indonesia ini diberikan mandat untuk mempromosikan pesan penting Dari Sustainable Development Goals Sebagai bagian dari strategi dan kegiatan komunikasi UNDP Indonesia ini menyelenggarakan acara bincang-bincang informal Atau alias ngobrol-ngobrol gitu ya Bulanan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan SDG Nah acara hari ini ini pertepatan dengan peringatan 16 Days of Activism Melawan kekerasan berbasis gender yang kita peringati Setiap tahunnya yang dimulai pada tanggal 25 November Dan berakhir pada 10 Desember bertepatan Dengan hari peringatan hak asasi manusia Nah selama sekitar 1 jam setengah Kita akan berdiskusi bersama dengan 5 pandulis atau pembicara kita Yang datang dari berbagai latar belakang industri gender dan usia Panelis pertama kita adalah Mbak Desi Sekendar Policy Programs Manager untuk Facebook Indonesia Sedikit saya ulas tentang Mbak Desi ya teman-teman Mbak Desi ini mengelola beberapa program pengembangan kapasitas Dalam penggunaan teknologi Program-program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan Pendidikan literasi digital dan inisiatif keamanan internet Yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat Mbak Desi ini memiliki gelar Master of Public Policy Dari National University of Singapore Sementara panelis kedua juga tidak kalah seru Pembicara kita adalah Monica Nixia Yang biasa dikenal dengan nama Nixia Pioneer Indonesia Female Pro Gamer Jadi dia memang adalah seorang professional gamer dan tech reviewer Founder dari NXA Gaming Team Tech reviewer di channel Nixia dan Spicy Gingers Terus ya, nanti kita dengerin bagaimana pengalamannya Nixia Kemudian pembicara yang ketiga adalah Pak Lulu Mohamad Gozali National Project Coordinator Restore Project Dari UNDP Indonesia Berpengalaman dengan berbagai latar belakang Termasuk arsitektur, engineering, human settlement, urban development, governance and disaster management Pak Lulu ini 25 tahun berpengalaman Teman-teman dalam manajemen proyek, peran konsultan dengan spesialisasi post disaster recovery Resilience, governance and organizational capacity building strategies Termasuk pemulihan pasca tsunami 2004 di Aceh dan MIAS Nanti kita akan dengarkan juga pandangan beliau ya Ini akan jadi diskusi yang sangat seru Nah, panelis keempat Ini juga tidak kalah seru Pembicara kita yang keempat adalah Kompenspol Reinhardt Gutagaw FIK Kasubdit Satu Dit Tipitsiber Bares Tempori Nah, kita akan mendapatkan pandangan dari kepolisian Selain peran yang beliau jalani Saat ini Pak Reinhardt juga pernah ditugaskan di Bosnia Herzegovina Ini di tahun 97-98 Kemudian beliau juga sempat bertugas di Darfur Sudan 2008-2009 Dan ASEANAPOL Secretariat di Malaysia 2012-2014 Mari kita dengarkan apa realita yang bisa kita potret Dari teman-teman di Bares Krim Polri Kemudian nanti kita juga akan dengarkan Panelis terakhir yang akan berbagi dengan kita Mbak Neki, pendiri komunitas perempuan Jadi Mbak Neki ini adalah aktivis sosial isu kekerasan Dengan pengalaman dalam manajemen proyek Penelitian dan dokumentasi data Yang terkait dengan isu gender dan kesehatan reproduksi Mbak Neki ini adalah alumni Universitas Indonesia Lulus tenar status cum laude Tahun 2010 kajian gender Universitas Indonesia Riset akademik yang dirilis antara lain Persepsi perempuan aktivis keagamaan terhadap seksualitas perempuan di 2011 Nah teman-teman untuk kelancaran komunikasi kita bersama Boleh ya saya share bisa dilihat di layar Tata tertib diskusi panel kita yang akan menjadi panduan kita bersama Bisa kita saksikan di layar Harap matikan ya audionya selama acara berlangsung Karena seringkali feedback Jadi admin akan mematikan audio saat memasuki ruangan Kemudian silahkan bertanya Mungkin sudah ada yang mau mencicil pertanyaan saat ini Boleh sekali Silahkan gunakan kolom Q&A pada Zoom Dan mohon tidak membagikan kode Zoom meeting pada orang lain Demi keamanan data pribadi teman-teman sendiri Jadi mohon perkenannya untuk mengikuti tata tertib yang sudah ditampilkan di layar Dan menjadi kesepakatan kita bersama Now kicking off our event this afternoon Joining us today UNDP Indonesia Deputy Resident Representative Ibu Sophie Kenkatsu Who will deliver the opening remarks untuk teman-teman yang lebih nyaman Mendengarkan terjemahan bahasa Indonesia Silahkan klik ada di bagian bawah layar Zoom teman-teman Interpretation terlihat gambar bola dunia di layar bawah Zoom Pilih Japanese Karena sayang sekali tidak ada pilihan nama bahasa Indonesia Nanti ada bantuan interpreter di sana Dan kemudian bisa mute original audio Ibu Sophie Kenkatsu, the floor is yours Thank you very much Mbak Puri Salamat sore and very good afternoon My dear friends and colleagues And great really to be here with you At this event, at this SPG Talks today The topic of this month Is one which is very close to my heart And I'm looking forward very much to our discussion today Allow me to acknowledge and welcome our panelists Commissioner Reynard Huda Gaul From the Directorate of Cyber Crime Act Of Indonesia National Police Ibu Desi Sepiani Sukandar Policy and Programs Manager of Facebook Indonesia Kak Nekim, Founder of Perempuan Kak Monika Niksia Karolina, Pioneer Indonesia Female Pro Gamer And my colleague Papalulu Mohamad Gozali National Project Manager for UNDP Indonesia Restore Project And of course, very warm welcome to you all Young people who are connected to this Zoom call And who are following us on YouTube And I know that many of you are connected from Jakarta From Riau, from Sumatra, from Megaland From Central Java and other places Warm welcome to you Well, always happy to be part of the SPG Talks And this is the last SPG Talks of the year And I have to say a very big thank you to you all For keeping it going Despite very challenging circumstances this year Today's event marks the end of an annual international campaign Where we call for an end to violence against girls and women And campaign that we have observed since 1991 As some of you may know This year will also mark 25 years of the fourth world conference in Beijing Where governments agreed on a roadmap to achieve greater gender equality And we have seen the progress since then Yes, it is true that there are more women in elected and leadership positions More women are thriving in business and civil society But we also see that the progress is not yet sustainable And there is still a lot worth remaining Last year's Human Development Report, by the way Told us that some of the gender equality indicators were deteriorating globally This year probably have only further exacerbated this given the circumstances of COVID-19 Now, coming back to the 16 days of activism against gender-based violence And fighting GBV is a task for each and every day Let's be honest about it However, these campaigns are important to highlight the importance of these issues And to get people, especially young people like yourself Aware of the challenge and involved to fight it The 16 days of activism against gender-based violence calls for countries To take proactive steps to end harassment of all kinds against women and girls Now, more than ever, it is important to highlight this issue Especially in the context of COVID-19 pandemic Where we've seen an increase in the number of violent incidents against women globally By the way, a recent UN report has also indicated a rise in domestic violence against women and girls Due to the pandemic, a rise which may be left unmonitored and even unnoticed I very much hope that our event today helps you to gain more information and inspiration To take action so that we can tamp out violence and harassment against women Well, this is one of the reasons why UNDP Indonesia, which I represent today Has taken an active role in the 16 days campaign A campaign like this can be an occasion to inform public and mobilise political wills And resources to tackle this problem When we talk about violence and harassment, most often we think of the forms of harassment that we observe Such as inappropriate touching or using an offensive language But there is one area that is not often seen or addressed This is violence in cyberspace, which is the focus of our events and discussion today As we spend time online for work and socialisation And we spend more and more time online due to the restrictions, mobility restrictions Because of the COVID pandemic It is important that we work on creating a safe space for women and girls in cyberspace Online violence, particularly towards women, is unfortunately a growing issue And there is much evidence in support of this While we support freedom of speech, there is a fine line that is crossed And let's be clear, we cannot tolerate harassment, hate speech and bullying nowhere And not in cyberspace Ladies and gentlemen and friends I am proud to let you know that UNDP Indonesia has recently earned the gold steel for mainstreaming of gender equality in its program and operations And for its contribution to gender equality in Indonesia This award recognises our office's commitment, expertise and effectiveness in protecting and advancing women's rights and also empowering women The reality is that women and girls have been targeted for too long And it is imperative that we work towards addressing the issue and making our society, our world truly inclusive It is our collective responsibility to come together in solidarity to ensure that we eliminate this scar on society We are in the decade of action towards achieving the 2030 Agenda And we would like all of you to join us and help to ensure that we achieve this target and leave no one behind Today's event features young voices who bring their experience to the table along with the experts Let's use this platform as a launch pad to talk about the issues And I hope that it will lead us to many positive actions and good decisions in the future Let me stop here I wish you a successful and fruitful discussion until today Thank you so much Thank you so much Ibu Sofi for your wonderful insightful remarks Please please stay with us for a quick photo off Mohon Ibu Sofi bisa berfoto bersama dengan seluruh pembicara kita pada sore ini Untuk itu kami persilahkan seluruh panelist untuk menyalakan kameranya Ada Mbak Desi dari Facebook, ada Mbak Nixia, perwakilan dari Program Gamer Kemudian Pak Lulu dari UNDP, Pak Renhart, terus ada Mbak Neki juga Sudah hadir semua, wah senang, energi positifnya menular nih kesini Walaupun kita jarak jauh, tapi setidaknya kita bisa saling berbicara Baik, saya akan hitung mundur Sebentar, lagi menunggu arahan dari tim admin kita Agar bisa langsung dipotret dan diabadikan begitu ya Ini adalah photo of jaman now Seperti inilah kita, kalau mau agak rapi-rapi nih Boleh sebentar di ruangan yang bersamaan dengan saya ada Mbak Devi Mbak Devi ini sedang berjibaku menyiapkan peralatan Supaya Mbak Nixia sudah bergabung Akhirnya semua sudah komplit Menyiapkan bagaimana biar di screenshot dengan baik Siap ya Mbak Devi di belakang layar sudah siap Saya akan hitung mundur, I'm going to count down from 5 to 1 Look at the camera, give your best smile 5, 4, 3, 2, 1 Captured, captured, captured Tanpa perlu berlama-lama lagi teman-teman Kita akan mulai perbincangan sore ini Tapi boleh ya saya tadi mendengarkan sekali Apa yang sudah dikatakan Bu Sofi begitu ya Bahwa topik diskusi kita kali ini kan adalah Women want cyber safety Seperti yang Bu Sofi sudah katakan Tahun ini 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini Mengajak untuk memerangi meningkatnya skala kekerasan berbasis gender Di saat pandemi COVID-19 Nah ini sebuah fakta yang menyedihkan sebenarnya teman-teman Karena pandemi ini tidak diragukan lagi Ternyata telah meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender Bahkan secara online atau digital Jadi cara orang berinteraksi dan bersosialisasi secara general Memang telah berubah Dan belakangan ada laporan kekerasan yang terjadi di platform online Kekerasan berbasis gender online ini telah meningkat Tiga kali lipat teman-teman selama pandemi Dan remaja perempuan serta perempuan dewasa lebih rentang Nah dengan demikian diskusi tentang cara menciptakan ruang yang aman Untuk berinteraksi dalam platform online ini diperlukan Untuk mendidik dan menginformasikan pengguna platform online Utamanya anak perempuan, perempuan dewasa pada umumnya Dari kebutuhan untuk melindungi diri sendiri Tapi tentunya ketika kita bicara perempuan Kita tidak hanya berbicara pada perempuan Laki-laki juga Karena kalau perempuan aman artinya semuanya aman Nah izinkan saya selama 15 menit ke depan Kita akan membahas tentang situasi real yang terjadi di lapangan Jadi format diskusi kita adalah talk show Kita akan ngobrol dengan semua panelis Dan ini akan dibagi menjadi tiga subtopik The situation atau menangkap situasi yang terjadi Kemudian challenges, tantangannya Kemudian nanti kita akan bicarakan solusinya atau solution Sekali lagi saya tekankan kenapa fokusnya pada perempuan Karena ya itu yang paling pentam pada kekerasan gender berbasis online Bila perempuan dan anak perempuan Sekali lagi kalau perempuan aman semua aman Nah saya minta perkenan seluruh pembicara untuk kemudian menyalakan kamera Kita boleh langsung diskusi aja ya Ada Mbak Desi, Mbak Nixia, Pak Lulu, Pak Renhart, Mbak Neki juga Mari nyalakan kameranya biar terasa intim gitu ya Saya ngobrol tuh harus mata lihat mata Walaupun kita jarang jauh Terima kasih Ada Mbak Desi sudah siap? Boleh nyalakan kameranya Kemudian Pak Lulu Nyalakan micnya juga Kita akan ngobrol ya teman-teman sekali lagi Di segmen satu kalau saya boleh katakan Kita akan potret situasinya Seperti apa sih? Situasi sekarang begitu ya Nah untuk teman-teman yang nanti bertanya Atau sekarang mau dicicil pertanyaannya Silahkan sekali Mungkin ada yang penasaran dengan pengalaman Mbak Nixia Begitu ya Boleh langsung suarakan di kolom Q&A Nanti untuk tiga penanya terbaik Ini dapat hadiah paket dari Mbak Daled Sekali lagi saya mohon perkenannya Mbak Desi Pak Renhart dari Baris Krim Polri Kemudian Pak Lulu dari UNDP Mbak Neki Mbak Nixia Yes Mbak Desi sudah on? Sudah Bisa lihat saya tidak Maaf saya ya Kayaknya agak delay di sisi saya Terima kasih sekali Tapi saya sudah dapat oke dari Mbak Devi Sekali lagi teman-teman saya mohon maaf sekali Kalau dalam keadaan yang tidak ideal ini Kita kan berinteraksi jarak jauh Mungkin ada yang dari rumahnya ada suara onde-onde lewat Kemudian ada suara tekan es krim Nah itu saya minta ininya ya Pemaklumannya begitu Tadi Mbak Neki sebelum kita on Dia bilang dia jujur sekali Aduh mohon maaf ya teman-teman Nanti kalau ada suara azan Gak apa-apa Ini kita lagi gak ideal Realistis aja Nanti saya akan coba atur Untuk kita saling bergantian Dan saling mengisi begitu ya Oke, saya akan mulai dari Mbak Neki dulu teman-teman Mbak Neki Ini kita akan mulai dari yang paling basic Bisa dijelaskan gak Sebenarnya apa yang dimaksud kekerasan berbasis gender online Apa yang membuat ini berbeda Dari kekerasan di dunia online lainnya Silahkan dimulai dulu Mbak Neki Oke Terima kasih Mbak Puri Kalau kita lihat dari definisinya Sebetulnya sebelum ke situ kita mundur agak Agak mundur dikit ya Dari definisi kekerasan tersendiri Karena masih banyak orang yang di tahun 2020 ini Menganggap untuk isu kekerasan Termasuk kekerasan seksual Itu baru dianggap kekerasan seksual Kalau perkosaan Nah, kita perlu kembali ke Apa sih landasan utama dari kekerasan Indikatornya apa sih kekerasan Ya itu adalah paksaan Jadi apapun jenis aktivitasnya Tapi kalau mengandung paksaan Itu adalah kekerasan Nah, kekerasan berbasis gender online Sebelum ke onlinenya Kita ke KBG-nya dulu Kekerasan berbasis gender Apa sih kekerasan berbasis gender? Kalau di definisi pembabakan kekerasan Itu ada empat jenis kekerasan Kalau dilihat dari pelakunya Kekerasan fisik Kekerasan seksual Kekerasan psikologis Dan kekerasan ekonomi Nah, KBG adalah kekerasan yang dilihat dari identitas korbannya Jadi bukan dilihat dari pelakunya melakukan apa Tapi dilihat dari identitas korbannya itu seperti apa Dan identitasnya berbasis pada gendernya Makanya itu dinamakan kekerasan berbasis gender Karena bentuknya bisa yang empat hal tadi Pelaku bisa melakukan empat hal tadi Tapi alasan dari melakukan kekerasan itu Adalah identitas dari korbannya Dan spesifik di bagian gender Nah, kalau KBGO menambahkan kata online Maka kekerasan berbasis gender tadi Dilakukan di ranah online Jadi katakanlah hal-hal yang selama ini Terjadinya secara offline Kemudian berpindah ke online Dan sekarang Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Puri Di masa pandemi ini Angkanya itu benar-benar berkali-kali lipat Tiga kali lipat dari Kalau laporan celatan tahunan Komunas Perempuan Kalau boleh mengutip dari hasil penyampaiannya Prof. Alim Salah satu Komisioner Komunas Perempuan Menjebutkan bahwa sepanjang masa pandemi Yakni dari Maret sampai dengan Oktober Itu ada 1.617 aduan yang masuk ke Komunas Perempuan Dari sekian banyak itu Kekerasan berbasis gender itu sebanyak 1.458 Dan dari sebanyak itu Kekerasan berbasis gender online jumlahnya 659 Jadi itu dalam waktu 8 bulan Ada 659 loh Kasus kekerasan berbasis gender online Jadi kira-kira gambarnya itu dulu Bahwa kalau ada Aku masih sering denger sih Orang yang bilang Oh di masa pandemi ini Harusnya kekerasan di ruang publik Gak ada lagi dong Kekerasan di transportasi publik Gak ada lagi dong Orang harusnya aman Karena ada di rumah Pada faktanya Kekerasan di ruang publik Buang publik pun tetap terjadi Dan kata O online gitu ya Diwakilkan dengan huruf O dalam KBGO Ya karena sekarang ranahnya berubah di ranah digital Ini langsung aja Kayaknya cocok kalau saya langsung nanya ke Mbak Diksia dulu nih Sebagai female pro gamer Bagaimana pengalamannya Mbak Diksia? Apakah pernah mengalami kekerasan seksual? Dan apakah ini menjadi sesuatu yang akhirnya biasa Tanda kutip dan banyak pemakluman gitu? Silahkan Mbak Diksia di-share ceritanya Iya baik Kalau aku sendiri sih kekerasan yang gimana banget Sepertinya sih gak pernah Cuma selama aku berkarya di dunia game Mau gak mau kan dunia game ini didominasi oleh pria ya Terus Dan sering mainnya di dunia online tadi Kalau mungkin kalau yang pernah aku dapat Di komen-komen gitu aja ya misalnya Aku punya gaming team Terus gaming team aku punya outfit yang seragam Yang biasa lah kalau gaming team itu pasti punya jersey Atau seragamnya sendiri Dan ketika kita punya seragamnya pakai celana hot pants Yang aku pikir gak terlalu terbuka Dan menurut aku masih wajar menurut aku Tapi and then waktu kita upload ke social media Banyak komen dari cowok-cowok yang bilang Oh Mbaknya jualan paha ya Mbaknya ini Mbak ini SPG ya Ini bukan gamer ya ini SPG ya Lalu ada juga yang komennya mungkin yang agak melecehkan juga sih Yang kata-kata yang mungkin tidak pantas kayak gitu Aku ini apakah ini tuh masuk ke BGO juga Mungkin ya Langsung dijawab Mbak Neki Ini langsung aja Oke Pada dasarnya ya itu karena itu Kekerasan seksu Itu didasarkan oleh gender ya Identitas gender Ataupun ekspresi gender Dan itu bermuara pada bagaimana konstruksi masyarakat terhadap gender Bahwa laki-laki tuh diharapkan oleh masyarakat seperti apa Perempuan diharapkan oleh masyarakat seperti apa Dan bentuknya bisa empat hal tadi Bisa menyasar soal fisik Bisa soal seksual Bisa ekonomi Maupun penelantaran gitu Nah tadi yang dialami oleh Mbak Neksyia itu I'm so sorry to hear that I'm so sorry for you experiencing that Itu adalah jenis kekerasan berbasis gender online Karena yang disasar adalah soal ketubuhan Soal oh perempuan tidak seharusnya dipandang seperti itu Karena konstruksi gender kita mengharuskan Oh perempuan yang baik-baik dalam tanda kutip Harusnya berpakaian sedemikian Harusnya ada di rumah jam sekian Harusnya keluar bersama siapa saja gitu Jadi yang dialami itu betul Itu valid Itu adalah salah satu jenis kekerasan berbasis gender online Apalagi dengan kerentangan Mbak Neksyia Yang aktivitas online-nya justru jauh lebih banyak daripada kita-kita Iya Dan di dunia yang banyak cowok-cowok juga emang Ya betul Ya Terima kasih Neksyia I'm so sorry to hear that too Tapi terima kasih sudah mau berbagi cerita yang sangat personal ini Ini saya ada follow up question sebelum nanti saya ke Mbak Desi ya Neksyia tapi menanggap ini kan komentar akan terus datang Seperti ombak yang gak ada abis-abisnya gitu Apa yang dirasa dampak secara sikis Baik untuk Neksyia sendiri atau timnya? Dampaknya sih kita agak-agak gak percaya diri juga saat milih outfit gitu Dan apa ya jadi insecure juga dan akhirnya kita kayak ter apa ya Jadi pengen untuk mengubah outfit kita lebih tertutup kayak gitu Padahal ya bukan yang seksi gitu Tapi ya gak yang terbuka Tapi kita mau gak mau kayak kita menjaga dari komen yang kayak gitu dengan mengubah outfit kita Wow Dan jadi sangat berdampak ya Oh padahal ini atlet esports gitu Iya padahal ini kayak kostum kita gitu Dan kita pun bukan cuma tampilin fisik kita Kita tampilin juga prestasi kita untuk turnamen game gitu Untuk bisa beprestasinya main game gitu Oke Tentunya akan ada pertanyaan lanjutan untuk Mbak Neksyia Ini juga teman-teman yang menyaksikan Langsung aja cicil pertanyaannya silahkan nanti akan saya bantu Tapi saya ke Mbak Desi Ketika kita bicara ke BGO di Mbak Ini kan akhirnya platform media sosial Termasuk Instagram, Facebook, dan Messenger gitu Termasuk seperti Whatsapp gitu kan Akhirnya menjadi disalahgunakan oleh orang-orang ini nih Oknum-oknum ini Kalau dari sisi Mbak sendiri Melihat tren kekerasan berbasis gender online ini Apakah ada penelitian Kemudian data terkini dari teman-teman Tentang kekerasan berbasis gender online? Terima kasih Mbak Puri Halo selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat siang semuanya Saya Desi Saya adalah Valorasi Program Manager untuk Pesirian Indonesia Dan sangat sekali hari ini bisa berbagi ya Terkait dengan keamanan perempuan juga Yang menjadi salah satu isu yang penting juga bagi kami Karena tahu seperti tadi sudah diceritakan dari Mbak Neksyia sendiri Banyak sekali perempuan yang menggunakan internet Dan ingin mengekspresikan diri mereka sendiri Dan mereka mungkin menggunakan platform-platform seperti Facebook, WhatsApp, atau Instagram Agar bisa berbagi karyanya Bisa berkomunikasi Dan semua itu bisa melalui mungkin produk-produk kami Kalaupun tidak produk kami Pasti juga menggunakan online Menggunakan internet Kami tahu sebenarnya juga bahwa perempuan Disproporsional atau ketidaksetaraan Mereka mengalami tingkat pelecehan Yang tidak proporsional juga ya di dunia maya Dan buat kami salah platform itu adalah hal yang sebenarnya sangat heartbreaking Atau hal yang tidak kita inginkan juga terjadi Kalau kita ngomongin terkait dengan data Mungkin salah satu data yang kita bisa lihat Lebih kepada penggunaan internet ya Jadi salah satu data yang kita selalu lihat setiap tahunnya Sebagai perusahaan teknologi adalah Sebuah report dari GSMA Terkait dengan Mobile Gender Gap Report Jadi setiap tahunnya Kayaknya sudah sekitar 10 tahunan Mereka menggunakan sebuah report Dan sebenarnya menarik juga Kalau kita perbandingkan antara tahun Misalnya 2 tahun yang lalu dengan tahun ini Jadi saya ada datanya Misalnya tahun 2018 Gender gap atau ketidaksetaraan Antara penggunaan teknologi Di antara perempuan dan laki-laki Itu sekitar 1,2 miliar orang pada tahun itu Tapi tahun ini ketika disurvei lagi oleh GSMA Surveinya sudah 300 juta wanita Yang tidak punya akses terhadap perangkat Gimana mereka bisa berkoneksi dengan internet Nah itu sudah sangat Sebenarnya progresnya sudah sangat baik Tadi Ibu Sophie juga sudah sebutkan There is an inequality Tapi inequality juga sebenarnya Mulai kekejar nih Agar lebih banyak perempuan Bisa punya akses dengan teknologi Mereka juga bisa Mungkin berkoneksi dengan teknologi internet Dan lain-lainnya juga Sehingga penggunaan mereka Lebih ditingkatkan Dan itu hal yang baik Bisa digunakan untuk kebutuhan ekonomi Kebutuhan untuk kreativitas Untuk segala macam juga bisa dipakai Nah permasalahan yang selalu di highlight oleh GSMA Dan sayangnya tidak berubah nih Di antara report tahun 2018 dan 2020 Sebenarnya adalah rendahnya literasi digital Dan juga masalah terkait dengan keamanan Dan keselamatan perempuan ketika mereka sedang online Seketika mereka bertuluh hubung Memang itu satu hal yang menjadi challenge terbesar Di luar dari ngomongin masalah biaya Jadi memang affordability atau biaya untuk koneksi internet Salah satu faktor utama Tapi justru di atasnya adalah si Elektrikasi digital dan juga Terkait dengan keamanan dan keselamatan mereka Ketika menggunakan internet Kami sebagai platform Apakah di dalam Keluarga kami Facebook, Instagram, dan WhatsApp Dan setelah messenger juga Kita ingin sebenarnya Facebook menjadi tempat Yang aman bagi perempuan untuk bisa berhubung Dan juga bisa berkomunikasi Dan pemahaman pengalaman mereka Menggunakan internet itu adalah Hal-hal yang kita memang pikirkan baik-baik Dan kita dapatkan dari masukan teman-teman Yang underground Apakah di Indonesia Maupun di seluruh dunia Di seluruh keberadaan dunia Jadi kami ada beberapa fitur-fitur juga Dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa Kita heilat nanti Tapi kalau kita ngomongin data Mungkin itu yang bisa saya bagi sekarang Untuk diskusi kita bersama Terima kasih Terima kasih Mbak Ini saya langsung berikan spotlight kepada Pak Reinhardt Karena dari tadi kan kita mau mengumpulkan data Memotret apa yang terjadi sebenarnya saat ini Pak Reinhardt boleh dijalankan mikrofonnya Jadi dari sisi KBGO nih Yang paling banyak dilaporkan Apa biasanya Dan dari teman-teman Bareskrim Polri Seperti apa prosedur penanganannya Silahkan Pak Oke Terima kasih semua Perkenalkan saya Thomas Paul Reinhardt Gagau Kasublit 1 Direkturat Tindak Pindana Cyber Bareskrim Polri Menyangkut pertanyaan tadi dari Mbak Puri Memang Di kita Di cyber sendiri Ada unit khusus yang menangani Permasalahan perempuan dan anak Itu merupakan Daripada KBGO sendiri Yang kita datakan yang paling banyak Terjadi tindak pidana Yang masuk ke kita Terutama ialah Pornografi anak online Pedofil online Child grooming Sextortion dan love scam Jadi khusus buat perempuan ya Kalau buat perempuan yang Dua terakhir tadi Sextortion dan love scam Banyak sekali kita menemukan Pengaduan masyarakat Dari hal-hal seperti demikian Dan Saya rasa juga Sebenarnya Masyarakat sebenarnya Tidak kurang-kurang mendapat sosialisasi Tentang bagaimana bahayanya Berhubungan Atau bersosialisasi Di Jakat internet Karena memang Itu fake sebenarnya kan Tapi banyak Perempuan yang Menjadi korban Boleh diceritakan Pak Love scam itu seperti apa Dan kerugian-kerugian apa Yang dirasakan real Oleh perempuan Dari love scam itu Ya contohlah Kasus terbaru yang pernah Saya Saya Apa Tangani Jadi Let's say Seseorang Dia berkenalan Melalui Platform Perjodohan Seperti Tinder Dia berhubungan Dan Kopi darat Kemudian Dari situlah Sebenarnya Mulai lah Mulai lah Penipuan-penipuan itu berlanjut Dari dia minta uang Minta ini Handphone Dibiayai Dan lain sebagainya Bahkan Sorry to say Termasuk Berhubungan badan Dan lain sebagainya Jadi Hal-hal demikian Yang memang Terjadi Dan itu juga terjadi Banyak juga Di Kalangan-kalangan Wanita-wanita yang lain Dia berkenalan melalui Platform Kemudian Ada saja alasan dari si tersangka itu Membuat orang itu memberikan sesuatu Yang jelas sesuatu itu berupa harapan Harapan itu membuatnya Memberikan sesuatu Contohnya di platform tadi yang Tinder tadi Harapannya akan serius Menikahi dan lain sebagainya Dan Demikian juga Yang lainnya begitu Demikian Untuk penahanannya bagaimana Pak Jadi kalau kita merasakan itu Kemudian kita mau melapor Tindak lanjutnya bagaimana? Ya memang kita Membuka akses Buat masyarakat yang Merasa Terganggu Atas hal-hal demikian Bisa langsung melapor ke kami Atau ke Polda Kalau untuk kejahatan cyber Kalau di Indonesia Indonesia Itu paling Rendah itu di tingkat Polda ya Karena di Polda ada Subdit cyber Demikian juga di Mabes Melaporkan Tapi dengan syarat Itu semua Percakapan itu Lebih baik Di screenshot Atau file-file itu Disimpan Kemudian sebagai Alat bukti buat kami Untuk mengembangkan Mengarah kepada pelakunya Baik Menjadi catatan kita semua Terima kasih Pak Nanti kita akan lanjutkan lagi Saya kegantian ke Pak Lulu Terima kasih Pak Lulu sudah bergabung Dari UNDP Indonesia Nah kita tahu ya Pak Lulu kalau Covid-19 ini Dampaknya multidimensional gitu Termasuk meningkatnya kerentaran Dan angka kekerasan terhadap perempuan Di ranah domestik Nah saat ini apa yang menjadi fokus UNDP Yang dianggap sangat urgent Untuk dilakukan merespon situasi ini Silahkan Pak Lulu Terima kasih Mbak Putri Oke Sebenarnya begini UNDP itu kan Ada misi ya Sebenarnya misi Dalam kaitannya dengan Covid ini Ada beberapa hal yang Kita prioritaskan Untuk kita dukung Dan malah kita flagshipkan Salah satunya ya Pelindungan kelompok rentan ini Namun kalau dilihat dari keseluruhan Dukungan yang diberikan UNDP untuk Menghadapi pandemi Covid ini Sebenarnya ada empat komponen yang kita dukung Yang pertama Dukungan untuk penyediaan alat kesehatan Termasuk juga sistem kesehatannya Bagaimana sistem logistik Untuk alat kesehatan itu bisa terbentuk Dan terintegrasikan dengan baik Kemudian juga dukungan bagi insentif Untuk frontliner, petugas-petugas kesehatan Dan juga tidak lupa sebagai salah satu flagship kami juga Dukungan untuk pengelolaan limbah Seperti yang kita ketahui Pandemi ini mengakibatkan limbah yang luar biasa banyak Sehingga kita juga memberikan dukungan di bagian itu Kemudian komponen kedua Kita mendukung juga sistem koordinasi Sistem koordinasi ini bisa dikatakan bahwa Dasarnya adalah karena ada kesepakatan secara nasional Dari pemerintah maupun semua pihak Bahwa pandemi COVID ini masuk dalam nomenklatur kebencanaan Sehingga kita memberikan dukungan juga bagaimana Mengidentifikasi kerusakan kerugian Dan juga kebutuhan pemulihan akibat bencana ini Ini tidak hanya menyasar di sistem koordinasi di nasional level Tapi juga di sub-nasional level Kita ada tujuh provinsi sebagai pilot Yang tentunya itu disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki Kemudian di komponen dua ini juga ada perlindungan kelompok rentan Nah disini sebenarnya dukungan bagi isu-isu gender Kita prioritaskan Selain itu kita juga mendukung disabilitas Dan juga dukungan bagi kohesi sosial Dimana kita mencoba mengeliminir Misinformasi, disinformasi, hoax dan sebagainya Juga stigma bagi para korban pandemi COVID ini Kemudian di komponen ketiga Kita fokus kepada sosial ekonomi Seperti yang kita semua ketahui bahwa Yang salah satu yang paling berat akibat pandemi ini adalah Mata pencarian sosial ekonomi Nah disitu kita mencoba juga untuk memberikan dukungan Kita sudah melakukan beberapa kajian terkait ini Dan juga tidak hanya di national level Dan juga di sub-national level Di tujuh provinsi yang tadi saya sebutkan Yang terakhir, komponen terakhir Kita memberikan dukungan bagi penggunaan big data Nah ini sebenarnya salah satu webinar ini Adalah kita mencoba juga memperkenalkan inovasi-inovasi Yang mungkin bisa membantu Memulihkan pasca pandemi COVID ini seperti apa Kita coba fasilitasi penggunaan big data Se-efektif dan se-efisien mungkin Kita juga mencoba mendukung bagaimana inovasi-inovasi bisa ditemukan Salah satunya selain inovasi teknologi Juga inovasi mengenai pendanaan Pemulihan pandemi COVID akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit Disitu kita juga memberikan dukungan bagaimana menemukan Sumber-sumber pendanaan yang tidak biasa Kita selama ini hanya mendengar Hanya berfokus pada APBN, APBD, provinsi, kabupaten, kota Kemudian bantuan non-pemerintah Misalnya dari swasta, dari lembaga internasional dan sebagainya Nah semoga dengan dukungan di output atau komponen keempat ini Kita bisa juga menemukan sumber-sumber dana yang tidak biasa Yang tentunya salah satunya akan bisa membantu isu-isu mengenai pelindungan kelompok tentan juga Demikian Mbak Putih mungkin Nanti dari berkembangnya diskusi akan lebih banyak lagi informasi Setuju sekali Pak Lu, terima kasih banyak Izinkan saya juga sekarang bergeser ke Tadi kita sudah motret realita Sekarang mari kita bahas tentang tantangannya Nah saya kembali ke Nixia dulu nih Mbak Nixia, ini kan tadi banyak sudah share ya Pengalaman-pengalaman seperti komen-komen yang seksual, tidak pantas Tapi apa sih yang coba dilakukan timnya Nixia mengenanggulangi hal ini Dan apa tantangannya yang masih dirasa berat Jadi kita bisa sama-sama evaluasi Silahkan Kalau soal menenggulanginya ya itu tadi Kita jadi lebih berhati-hati Kalau misalnya dari kostum saat kita pergi ke trenamen atau main game gitu Terus Kayaknya Apa ya, kita ini aja sih Nggak terlalu peduliin sampai Ya mungkin karena kita nganggap yaudahlah Udah jadi wajar Wajar dan kita juga nggak tahu kalau ternyata ini tuh Termasuk dalam kekerasan Jadi kita anggapnya Yaudah bayarin aja deh Yang penting Orang yang Apa namanya, yang melakukan kekerasan komen itu Nggak nyampe datang ke real life gitu Biasanya sih kalau misalnya Terus-terusan diserang dengan komen-komen itu Kita langsung blok aja sih, blok orangnya Dan sering juga kita misalnya Live streaming, misalnya live streaming main game Dan dapat komen-komen yang seksual dan segala macem Ya kita Nggak bisa Langsung Nggak bisa yang gimana-gimana Kita langsung blok aja pasti kebanyakan sih Oke menarik sekali Jadi bahwa usahanya adalah Ketika ada komentar tidak pantas Keblok Atau diabaikan Begitu ya Oke Tidak ada teman misalnya Aku nggak tahu ya Punya lawyer misalnya Ya belum Belum sampai ke situ sih Karena kita juga menganggapnya Di online tuh pasti netizen Bisa sesuka-suka mereka Jadi Balik ke kitanya sendiri aja Dan Sekarang kan baru tahu juga ternyata Ini masuk ke dalam kekerasan gitu Mungkin nanti Lebih banyak lagi yang aware Kalau ini masuk ke dalam kekerasan Dan kalau belajar tadi Kata Pak Reinhardt kan Sebenernya dengan kita screenshot Bisa dilaporkan Sebenernya ya Tapi saya mau lempar spotlight ini Sekarang ke Mbak Nekini Jadi kan Belajar dari apa yang Nixia sudah katakan Seringkali Kitanya jadi Aksion yang diambil Oleh perempuan adalah Mengabaikan nih Mbak gitu Apa yang bisa jadi masukannya Mbak Nekini gitu Seringkali udah blok aja Terus diabaikan begitu saja Bahkan dilaporkan pun tidak Di screenshot mungkin ya Sudah lupa gitu ya Jadi apa nih Yang bisa jadi masukan kita bersama Nanti saya akan ada follow up question Tapi itu dulu Silahkan Mbak Neki Oke itu pernyataan yang menarik Sebetulnya secara umum Karakteristik utama Dari respon korban Ataupun respon pihak-pihak Yang mengalami kekerasan berbasis gender Baik di online maupun offline Khususnya yang bentuknya kekerasan seksual Adalah self-censorship Tadi seperti Mbak Nixia bilang kan Oh kalau gitu Membatasi deh cara berpakaiannya Oh kalau gitu Membatasi deh interaksinya Oh kalau gitu Membatasi deh supaya Memastikan gak ada netizen yang komentar Padahal No matter what Itu pasti akan ada netizen yang merespon kayak gitu Karena kesalahannya Ada di tangan pelaku Kekerasan seksual itu Kesalahannya adalah terjadi pada pelaku Yang melakukan kekerasan Kekerasan berbasis gender online Kesalahannya ada pada pelaku Kita tidak melakukan apapun Kita yang bisa dipandang sebagai kesalahan Tapi itu adalah respon kita Self-censorship Karena kita ingin menciptakan rasa aman Buat kita sendiri Saking gak ada lagi mekanisme yang membuat kita merasa aman Tapi paradoksnya Dengan kita melakukan self-censorship Kita malah jadi Membiasakan untuk membatasi diri sendiri Dan masyarakat kita juga punya respon seperti itu Yaudah kalau gitu Jangan keluar malam-malam Yaudah kalau gitu Menutupi aurat Yaudah kalau gitu Baju jangan aneh-aneh gitu Yang akhirnya makin membatasi Sehingga orang-orang ini yang menjadi korban kekerasan berbasis gender Makin tidak bisa beraktualisasi diri Sementara pelakunya makin-makin melakukan kekerasannya Gitu Jadi sebetulnya self-censorship ini paradoks Di satu sisi itu adalah respon alami dari orang-orang yang menjadi korban Tapi di sisi lain malah membuat korbannya Sorry Malah membuat pelakunya makin melakukan kekerasan itu Karena gak ada perlawanan Dan tidak ada mekanisme yang melindungi korban Nah Kalau di Indonesia sendiri Gambarannya adalah Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Kombes misalnya Bahwa kecenderungannya orang-orang tuh Banyak yang menjadi korban Karena ketidaktahuannya soal Bagaimana sih caranya berinteraksi yang aman Di ranah online Seperti Mbak Desi sebutkan tadi gitu Orang tidak tahu Gak ada literasi soal digital Orang tidak paham kerentanan mereka Saat memposting sesuatu secara online Mengirimkan file digital Mereka tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi Dengan orang di aplikasi-aplikasi online gitu Sehingga karena mereka tidak tahu kerentanannya Mereka berperilaku tanpa berwaspada gitu Beda Kayak misalnya kalau edukasi soal Kekerasan sekolah ruang publik Orang ngerti Oh kalau orang melakukan ini Kita melakukan Prevention-nya begini Kalau orang melakukan ini Kita melakukan ini Tapi begitu online Ada begitu banyak orang yang gagap Boro-boro soal itu ya Soal cara menggunakan internet aja Belum semua orang bisa gitu Jadi Ada langkah yang menghambat Terkait dengan edukasi Bagaimana caranya supaya kita Menciptakan ruang online yang aman Dan nyaman buat semua orang Gitu Itu sih kira-kira kalau dari aku Oh sama tadi mau menambahkan sedikit Kalau terkait dengan data Tadi kan Mbak Puri sempat menanyakan juga Soal kemadesi ya Soal data-data kekerasan seksual Kalau kebetulan Ada cuplikan data dari SafeNet Bersama dengan Never Okay Project Mempotret Apa saja sih media-media online Yang menjadi ruang lingkup Terjadinya KBGO Semasa pandemi Urutan yang pertama adalah Aplikasi chat Seperti WhatsApp Line Atau Telegram Lalu aplikasi konferensi video Seperti yang kita gunakan sekarang Lalu aplikasi internal perusahaan Email Telepon Baru SMS Jadi yang paling tinggi memang Aplikasi chat Di masa pandemi ini Kira-kira gambarannya begitu Wow terima kasih sekali Mbak Neki Nah ini langsung saja Kan kita sudah teredukasi ya Bahwa pemakluman Pengabayan Blok itu gak cukup gitu Walaupun mungkin bisa jadi Itu adalah respon alami Si korban gitu Tapi Supaya kita naik kelas Kita juga Bisa jadi orang yang aktif gitu ya Mengedukasi dan melindungi diri Maka gimana Cara kita mendapatkan Perlindungan hukum Kemudian juga memastikan Kita punya dukungan psikososial Dan keadilan dalam kasus-kasus KBGU Oke Sebelum ke situ Kita perlu merujuk dulu Kenapa sih kita perlu Ada mekanisme sendiri Atau SOP sendiri Untuk pencegahan KBGU Di ranah online Berkaca dari Apa saja aturan hukum Yang selama ini Menjadi rujukan Kalau terjadi kekerasan Khususnya kekerasan seksual Jadi kalau di Indonesia Ada tiga aturan hukum Yang menjadi rujukan Kalau terjadi kekerasan seksual Yang pertama adalah Undang-undang perlindungan anak Tapi hanya terbatas Hanya bisa membantu Korban kekerasan seksual Usia anak Di bawah 18 tahun Lalu ada UUPKDRT Atau menghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Hanya bisa membantu Korban kekerasan seksual Yang di dalam pernikahan Legal formal Menurut negara Sehingga pernikahan agama Atau pernikahan adat Itu tidak cukup Tidak bisa dibantu Dengan undang-undang ini Dan yang terakhir adalah Undang-undang TPPO Tindak pidana perdagangan orang Hanya bisa membantu Korban kekerasan seksual Yang terjerat sindikat perdagangan manusia Jadi ada rentang usia Yang paling rentan Khususnya mengalami KBGO Yakni orang-orang Yang usianya Di atas 18 tahun Tidak atau belum menikah Dan tidak terjerat sindikat perdagangan manusia Yakni kita-kita ini Yang masih kuliah Yang justru paling aktif Menggunakan media sosial Dan segala aktivitasnya Pindah dari offline ke online Nah kalau orang-orang ini Mengalami kekerasan seksual Biasanya dirujuk ke mana? Ke KUHP Atau kitab undang-undang hukum pidana Yang juga problematik Dari dua pasal yang seringkali dipakai Pasal perkosaan dan pencabulan Itu definisinya tidak memfasilitasi Kalau mengalami kekerasan berbasis gender online Sehingga Sementara di sisi lain Pengguna aktif media sosial di Indonesia Perdata dari wearesocial.com 2019 Per November 2019 Rentang usia pengguna aktif media sosial Dan khususnya Instagram adalah 18 sampai dengan 34 tahun Itu artinya Ada irisan usia Yang di satu sisi sama sekali Tidak terlindungi aturan hukum Kalau mengalami kekerasan seksual Apalagi online Di sisi lain Kerentanan mereka di ranah online Berlapis Dibandingkan jenis usia yang lain Karena aktivitasnya Pindah semua Dari offline ke online Sekolah online Kuliah online Skripsi online Dating online Kerja kuliah Kerja kantor online Meeting online Sehingga Itu yang perlu kita Fokuskan Kenapa sih Kita perlu bikin aturan Yang melindungi Entah itu Aturannya baik Dari tataran negara Misalnya Atau institusi Dimana mereka berada Atau dari aplikasinya sendiri Atau Seminimalnya Kita sendiri Sebagai kolektif Kayak misalnya Teman-teman yang Banik sia Dengan jaringannya Misalnya Oke Kalau kita bikin Webinar kayak gini Apa sih Ground rulesnya Kalau ada yang mengalami Pelecehan seksual Akan diapain Dari forum Terus Pelecehan seksual Seperti apa sih Definisinya Sehingga orang-orang tahu Dimana batasannya Untuk kita pelan-pelan Menciptakan Ruang online Yang aman Dan nyaman Di ruang lingkup kita Masing-masing Kira-kira kayak gitu Mbak Puri Terima kasih Jadi skala paling kecil Yang kita bisa lakukan Apalagi untuk Content creator Kemudian Profil seperti Mbak Nixia Kita boleh loh Menerapkan Aturan main kita sendiri Atau punya SOP sendiri Regulasi sendiri Nanti kemudian Naik kelas lagi Ke aturan Payung hukum yang lebih besar Negara harus hadir Adanya KUHP dan sebagainya Nah ini cocok sekali Saya mau kembali ke Pak Renhart nih Dari sisi pelaporan Dan proses hukum Apa sebenarnya Tantangan utama Mengatasi KBGO Misalnya ya Pak ya Apakah kesulitan proses hukumnya Apakah perangkat hukumnya Yang belum cukup Tidak saling mengisi misalnya Atau karena kurangnya Orang yang melaporkan Silahkan Pak Terima kasih Mbak Jadi saya tekankan kembali Sebenarnya kalau perangkat hukum Dari kita sendiri itu Tidak kurang-kurang Sudah cukup memadai Seperti tadi Mbak siapa Mbak Dari perempuan tadi Dari Komisi Perempuan memang Telah bekerja sama dengan kita Cuma permasalahannya satu Tidak semua Apa yang dilaporkan ke Komisi Perempuan Lari ke kita juga Ya Karena banyak Temuan-temuan yang didapat Dari Komisi Perempuan Tidak diteruskan ke kami juga Nah itu Permasalahan pertama Yang kedua Tadi Mbak Neki bilang Bahwa Kita timbulkan rasa aman Untuk ber Tapi ternyata Halnya tidak demikian Karena para penjahat-penjahat online ini Justru Memberikan rasa aman Pertama Dia menggunakan metode Social engineering Dia pelajari dulu Karakter si korban Siapa sodaranya Siapa bapaknya Siapa temannya Dari situ Dia bisa masuk Itulah Jadi Kesan pertama Yang didapat dari si korban Ini Terutama loss camp Adalah Menimbulkan rasa aman Ya Dan Sorry to say Korban-korban daripada loss camp ini Orang yang berpendidikan Berpendidikan tinggi Ya Punya jabatan Punya uang Dan lain sebagainya Saya juga sebenarnya heran Kok bisa orang-orang seperti ini Menjadi korban Sebenarnya mereka orang yang berpendidikan Berpendidikan tinggi Bahkan sampai S3 Pernah kita Kenapa Ya itu Itulah yang dinamakan Social engineering Orang-orang si Penjahat predator ini Mereka meneliti Apa Kenapa Itu terjadi Karena memang Media sosial itu gampang sekali melihat Latar belakang seorang Dari Tempatnya Mbak Desi Facebook Instagram Whatsapp aja Kita Bisa lihat Bagaimana karakter orang ini Bagaimana kelilingnya Siapakah teman-temannya Itu Gampang sekali Atau Apabila Orang berniat jahat Gampang sekali Kita juga banyak kerjasama dengan platform Dengan Mbak Desi juga Kita kerjasama dengan Jeff Bu juga Dengan Daryl yang di Singapura Ya kita Kita banyak Tapi Untuk platform sendiri Mereka ada Ada Suatu aturan tersendiri Bahwa tidak Tidak semua mereka Bisa memberikan data kepada kita Kalau hanya Pertemanan dan lain sebagainya itu Dia tidak Dia hanya memberikan data Itu kalau bersifat urgent Misalnya penculikan anak Penculikan anak kita pernah diberikan Datanya Si Akun pemiliknya Si pemiliknya sendiri Sama Facebook Itu Sesuai dengan terms dan kondisi mereka Penculikan Pembunuhan Yang membahayakan Nyawa orang lain Itu Bisa kita dapat Tapi kalau sekedar Love scam Mereka kadang-kadang tidak memberikan akses kepada kita Siapa Pemilik akun ini Jadi kita kesulitannya disitu Yang kedua Kemudian Di masa pandemik ini Ya Seperti Mbak Buri bilang tadi Banyak sekali Kita lihat Korban-korban Berjatuhan Kenapa? Karena memang interaksi Yang paling banyak Yang kita hadapi Itu justru di Online Nah itulah mulai Mereka klak klik-klak klik sosmed Klak klik-klak klik Yang lain-lain Twitter Instagram Facebook Nah itulah Perempuan Kalau saya lihat Memang Ya itu Banyak korban Jangan Yang paling sederhana aja Itu korban Toko online Bodong Nah itu banyak sekali Yang dari Instagram Hanya karena dia Melihat-lihat dari Instagram Oh asik nih Lucu nih Ternyata Bong-bong Jadi Ini saya rasa Saya rasa Saya rasa yang Perlu Untuk mengatasi ini Adalah bagaimana Memberikan Sosialisasi Kepada wanita Khususnya Agar tidak Terpedaya Dan melindungi dirinya sendiri Di jagat Online ini Artinya Tidak memberikan data yang Masif kepada Pemirsa Untuk bisa Si tersangkanya Melakukan Sosial engineering Terhadap Calon korbannya Demikian Mbak Ya ditangkap Pak Reinhardt Terima kasih ini langsung saja Ke Mbak Desi Karena kan begini Mbak Gak bisa dipungkiri juga Ada orang-orang yang Memanfaatkan platform Yang lihatnya baik Seperti Facebook Dan WhatsApp Dan Instagram Misalnya Tapi jadinya itu fake account Atau Terkesan real Tapi semua informasi Yang ada di situ Itu palsu Bagaimana Teman-teman Facebook Mengantisipasi Atau Memberantas lah Akun-akun ini Kemudian Langkah apa yang dilakukan Teman-teman Facebook Melihat data yang tadi Sudah ditangkap Mbak Neki Gitu kan Silahkan Mbak Ya Terima kasih Mbak Puri masih juga Poinnya banyak banget tadi Sebenarnya kita ngomongin Kekerasan Terhadap perempuan Di luar dari orang online Itu besar banget ya Jadi isunya memang besar Dan tipe-tipunya juga berbeda Dan senang sekali sebenarnya tadi Ada beberapa kasus-kasus juga Yang dibawakan Dan juga Jadinya fantastikan Di panel ini Nah Kalau Saya punya 40 menit Saya bisa bicara 40 menit nih Jadi Kalau di Facebook Ada beberapa arena ya Jadi Ada bagian kebijakan Ada bagian Alat fitur Dan juga sumber daya Jadi yang tadi di Di refer oleh Pak Kompes Pol Reha juga Adalah terkait dengan Misalnya sosialisasi Nah itu adalah contoh sumber daya Jadi apa upaya yang kita bisa lakukan Untuk meningkatkan Kesadaran orang Untuk Terkait dengan Keluargaan digital Menjadi warga digital yang baik Untuk menjaga privasi Untuk Bagaimana cara berkomunikasi Secara online Memahami bahwa ketika kita online Orang-orang mendapat melihat data kita Dan lain-lainnya Itu memang perlu Ditingkatkan lagi Dan saya setuju Dan itu juga hal-hal yang sebenarnya kita upayakan di Facebook Tapi mungkin saya akan mulai dengan Bicara soal kebijakan Dan alat dan fitur juga ya Jadi terkait dengan kebijakan Di Facebook Di Facebook sendiri Kita tidak Memang punya kebijakan terkait dengan Penggunaan nama asli Jadi Setiap tahunnya Setiap hari Setiap bulan Kita memang sering bersih-bersihkan Terkait dengan akun-akun yang Melanggar Ketika mereka memasukkan Informasi palsu Jadi ketika tidak Bisa diverifikasi identitasnya Tentunya akan kami turunkan Dan itu Antara kombinasi oleh Mesin Dan juga dengan Pelaporan dari orang-orang lain Jadi Terkait dengan apa yang Kita bisa kontrol Adalah terkait dengan identitas Orang ketika mereka Menggunakan pelaporan-pelaporan kami Yang kedua adalah Tentunya Kebijakan apa yang kita lakukan Ketika sudah ada Kejadian Jadi di luar dari pencegahan Tadi sumber daya itu Terkait dengan pencegahan Tapi terkait dengan Ada insiden Memang kami tidak Absolutly Tidak mengizinkan semua orang Untuk mengakukan Ancaman apapun Apapun Terkait dengan Mengekspos gambar Atau video telanjang Setengah telanjang Apapun Apakah untuk Unsur finansial Untuk bantuan Untuk apapun Alasannya Pemerkosaan Maupun trafficking Itu tidak diperbolehkan Di atas platform kami Dan itu Sesuatu yang Tim-tim di Facebook Sering sekali Perbaiki sistemnya Dan kombinasi Balik lagi dengan Teknologi Dan juga dengan Expert-expert yang kami konsultasikan Termasuk dengan Masukan dari Rekan-rekan yang ada Yang benar-benar tahu tentang kasusnya Seperti Kepolisian Seperti Komunis perempuan Seperti Organisasi seperti LBH Apik misalnya Jadi kita memang banyak Mendapatkan masukan terkait Bagaimana kita bisa memperbaiki Cara kami Menganforce Atau Menerapkan Si kebijakan ini Nah terkait dengan Misalnya Ex-extortion Sebagai contoh Topik mungkin Terkait dengan Kerasan terhadap perempuan Sebuah ancaman Untuk misalnya Menyebarkan konten Gambar intim Yang tidak Tanpa persejuan Atau NCII Itu memang sudah juga Tidak diizinkan di atas Facebook Dan bahkan Ada juga form-form tertentu Yang kami berikan Dan kami juga sharing Bersama teman-teman Jika ada yang mengalami Hal ini Bisa langsung dilaporkan Melalui si portal tersebut Jadi kami memberikan Fasilitas-fasilitas tertentu Terkait isu-isu Yang memang kita tahu Itu balik lagi Disproportionately Bakal Akan terjadi Kepada perempuan Jadi memang Ini sebuah sistem Yang tidak perfect Jadi kita juga selalu Melihat bagaimana Cara kita bisa Improve kebijakan kita Bagaimana kita bisa Mendapatkan masukan Agar enforcementnya Lebih bagus Yang terakhir Mungkin saya akan Highlight juga Terkait dengan alat Dan fitur Jadi tadi Mbak Nisya sudah Sudah banget benar Pakai fitur-fitur Seperti blocking Fitur-fitur seperti Langsung menghapus Comment misalnya Atau di Instagram sendiri Misalnya kita punya Fitur-fitur seperti Mengelola comment Dan juga restricting Sehingga kita bisa Memblokir orang Tapi orang tersebut Tidak akan tahu Ketika kita blokir Sehingga Eskalasi Di antara Kedua Belah pihak Juga bisa diturunkan Dan itu sebuah insight Yang kita belajar Sebenarnya dari Pembelajaran Terkait dengan bullying Jadi kalau misalnya Orang tahu Seorang yang menjadi Pelaku bully mereka Di dunia nyata Supaya tidak ada Lebih banyak Bentrokan Kita akan Deeskalasi Melalui ranah online Dan hal-hal seperti itu Adalah inovasi Kita selalu pikirkan Dan ini tidak hanya Terkait dengan perempuan Tapi juga untuk Seluruh keamanan Dan kenyamanan Semua Anggota komunitas kita Dan tentunya Dengan kombinasi Tadi kebijakan Kombinasi menggunakan Alat-alat fitur Dan teknologi Dan juga dengan Mempromosikan sumber daya Untuk meningkatkan Keluargaan digital Itu jadi fokus kami Dan itu sehari-harinya Seperti yang tadi Mbak Pudi juga sebutkan Itu yang saya kerjakan Kita setiap hari Setiap hari Setiap bulan Dari sudah sepatahunan Di Indonesia Itu kerjaan saya Dari awal Join Facebook juga Adalah Bagaimana kita bisa Menjangkau guru-guru Anak-anak Orang tua Dan juga Melalui program-program Seperti ini Bersama UNDP Bersama dengan Cyberkreasi Bersama dengan Kominfo Untuk terus Menyuarakan bahwa Literasi digital Adalah sebuah hal Yang sangat fundamental Untuk pencegahan Permasalahan Yang bakal terjadi Tidak hanya Teka dengan HP Ego Tapi juga semua Baiklah penyalahgunaan Platform kami juga Itu saja mungkin Terima kasih Saya mau Senang sekali Bahwa kita adalah Diskusi yang Multidimensi Artinya dapat insight Dari teman-teman Facebook Kemudian Pak Reinhardt tadi Kemudian Baneci juga Tadi kalau Pak Reinhardt yang perlu Saya garis bawah Kayaknya Apa yang ditangkap Oleh teman-teman Komunitas Aktivis Atau Organisasi Seringkali tidak Disuarakan Ke teman-teman Baris Kripolri Tidak dilaporkan Jadi itu terputus Mungkin Nanti kita bisa Saling menambahkan Tapi saya ke Pak Luluh dulu Luluh mau maaf nih Agak panjang Karena saya punya Background story Agak lumayan Jadi Pak Luluh UNDP ini Sudah membuat SOP Tentang penanganan Kasus dikerasan Terhadap perempuan Dan anak Di masa pandemi COVID-19 Beberapa Masih dalam tahap Finalisasi draftnya Bersama kepolisian daerah Masakit rujukan Terus termasuk P2T, P2A Untuk penanganan korban Berbasis gender Yang melapor langsung Bagaimana kontribusi Dalam pendampingan Bagi para Service provider Yang melayani Laporan kekerasan langsung Dari masyarakat Terutama Nah ini nih Tadi kita udah Bicara soal SOP Dalam desain SOP Terutama dalam Masa krisis Dan risiko terjadinya Gender based violence Termasuk Online violence Silahkan Pak Luluh Terima kasih Mbak Putih Sebenarnya Upaya Kami mendukung Pendukung Penyusunan SOP ini Sebenarnya Dilaksanakan Sebelum COVID-19 juga sudah Sudah berjalan Dukungan UNDP ini Hanya kebetulan Kami melihat Ketika COVID-19 muncul Pandemi ini muncul Isu-isu kekerasan Berbasis gender ini Ternyata meningkat Cukup tajam Seperti tadi disampaikan Oleh Pak Reinhardt juga Dan juga teman-teman Yang lain Bahwa Angka kenaikan Kasus ini Begitu signifikan Sehingga Kami percaya diri Bahwa Dukungan UNDP Untuk Bagian ini Untuk GBV ini Akan sangat strategis Dan penting Sehingga Apa yang kami Lakukan adalah Tentunya Memfasilitasi Pihak-pihak yang Berkepentingan Para pemangku Kepentingan Untuk bisa Mendapatkan Informasi Atau pengetahuan Yang memadai Bagaimana Menangani Kasus-kasus Yang muncul Yang tentunya Volumenya Akan melesat Sangat melesat Tinggi Dan Kita juga Perlu Memfasilitasi Dan meningkatkan Kapasitas-kapasitas Frontliner Kalau istilah kami Menggunakannya Dan tidak hanya Dalam hal software Yang tadi disampaikan Penyusunan SOP Penguatan kapasitas Tapi juga Dalam hardware Kami juga Memberikan dukungan Untuk service provider Itu juga Terkait mengenai Alat-alat Pelindung diri Misalnya APD Karena Ketika menangani Laporan kasus Tentunya kita juga Harus siap Bahwa si pelapor Memiliki kenyamanan Yang 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 baik Sehingga Mau melaporkan Bahwa Yang bersangkutan Menerima Menerima Tindakan Kekerasan Dan sebagainya Ini penting Kita tidak Mau Kita juga Tidak Mau Memberikan Dukungan Tapi malah Meningkatkan risiko Bahwa COVID-19 ini Menyebar dari Hal-hal yang Sebenarnya Bisa kita Antisipasi Jadi dukungannya Kalau saya boleh ulangi Dukungannya tadi Tidak hanya Software saja Pembuatan SOP Yang melibatkan Sebanyak mungkin Pemangku kepentingan Tapi juga Kita mendukung juga Hal-hal terkait Hardware-nya lah Kalau bisa Kita istilahkan Seperti itu Bagaimana Fasilitas-fasilitas Pelaporan Penanganan Kasus Juga bisa Tertangani Dan juga Bisa terjaga Dari pandemi COVID-19 Supaya tidak Menjadi Kelasor-kelasor Baru yang Muncul Nantinya Mungkin itu Mbak Budi Nanti Kerasan Berbasis gender Nah ini akan Bergabung Hadi Segera Halo Hadi Hadi Bisa tolong Nyalakan Kamera Dan Mikrofonnya Jadi Hadi ini Teman-teman Ikut Sebuah Kegiatan UHAMK Dan UNDP Indonesia Hai Hadi Sudah online Boleh Nyalakan Mikrofonnya Hadi Cerita sedikit Poin-poin Apa Yang kamu dapat Soal Peran Anak muda Menjadikan Ranah Sosial Kita Termasuk Online Bebas Dari Kekerasan Berbasis gender Dan Senang sekali Bahwa kita Punya L.I. Kita punya Teman Laki-laki Yang Juga Support Keamanan Perempuan Silahkan Hadi Oke Hai Semuanya Terima kasih Kapuri Untuk Kesempatan Yang saya Berbicara Perkenalkan Nama saya Hadi Jabar Saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia Saya dari Jakarta Jakarta Selatan Kebayoran Lama Sangrahan Beberapa Waktu Lalu Saya Mengikuti Kegiatan Masa Orientasi UHAMK Bersama UNDP Indonesia Mengenai Pacaran Sehat Dan Hari ini Saya juga Mengikuti SDG Talks Hal yang Saya dapat Pelajari adalah Bahwa Kita itu Semua Berperan Menciptakan Lingkungan Yang sehat Dan bebas Dari kekerasan Jika kita Menjadi Saksi Dan korban Jangan Ragu Untuk Melaporkan Tapi Lebih Baik Lagi Kita Mencegah Hal Tersebut Terjadi Tentunya Dengan Memiliki Etika Dalam Bersosial Media Dan Dalam Berperilaku Kita Berkontribusi Berbasis Gender Dan jika Kita melihat Situasi Seperti Kekerasan Jangan Takut Jangan Ragu Untuk Melaporkannya Terima kasih Terima Terima kasih Hadi Senang Sekali Kayaknya Itu Sinergi Dengan Semua Apa yang Sudah Dikatakan Pembicara Kita Ini Teman-teman Audiens Yang Menyaksikan Saya akan Langsung Buka Sisi Tanya Jawab Tapi Sebelumnya Kami akan Menampilkan Bowling Ini akan Dibantu Oleh Tim Admin Kami Nah Ini Pertanyaannya Tidak Banyak Hanya Ada Tiga Kemudian Tolong Dijawab Karena Ini Adalah Usaha Kami Untuk Memotret Realita Pengalaman Digital Masing-masing Nah Sambil Diisi Izinkan Saya Langsung Membacakan Beberapa Pertanyaan Saya Di depan Langsung Mohon Maaf Karena Pertanyaannya Luar Biasa Banyak Saya Mau Nyapa Teman-teman Ada Dari Medan Magetan Bandung Padang Tulung Agung Pelawan Riau Sudah Bergabung Senang Sekali Saya Coba Cek Dulu Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ini Sebenarnya Saya Harus Kurasi Teman-teman Karena Mungkin Banyak Yang Mirip Jadi Mohon Maaf Kalau Penanyanya Berbeda Dari Audrey Mayer Halo Saya Mau Tanya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Saat Mengetahui Orang Lain Mengalami Tindak Kekerasan Berbasis Online Berbasis Gender Online Mengingat Saat Ini Definisi Dari Ruang Publik Bergeser Ke Online Atau Digital Apa Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Membantu Proses Healing Atau Penyembuhan Dari Korban KBGO Ketika Ada Keterbatasan Jarak Terima Kasih Sepertinya Kalau Dari Pertanyaannya Lebih Tepat Saya Kasih Ke Mbak Neki Dulu Kali Silahkan Mbak Neki Oke Terima Kasih Mbak Puri Terima Kasi Pertanyaannya Baik Sekali Apa Yang Bisa Bagaimana Cara Merespon Kalau Ada Teman Kita Mengalami Kekerasan Berbasis Jender Online Pada Dasarnya Ada Dua Prinsip Utama Saat Kita Hendak Membantu Orang Lain Yang Mengalami Kekerasan Apapun Itu Jenis Kekerasannya Yang Pertama Kita Dengarkan Tanpa Penghakimi Yang Kedua Kita Pastikan Bahwa Semua Keputusan Ada Di Tangan Korban Kadang Kita Begitu Semangat Membantu Korban Sampai Kita Yang Inisiatif Mengambilkan Keputusan Bagi Dia Padahal Itu Keputusannya Baik Menurut Kita Bukan Baik Menurut Dia Itu Penting Untuk Memastikan Bahwa Keputusan Ada Di Tangan Korban Karena Kalau Tidak Berbasiskan Dengan Kepentingan Keamanan Korban Bisa Jadi Solusi Yang Kita Berikan Malah Menjadi Masalah Baru Bagi Kehidupan Dia Karena Kalau Untuk Kasus Yang Online Ada Beberapa Hal Yang Secara Spesifik Perlu Dipahami Dibandingkan Dengan Membantu Korban Kekerasan Dalam Bentuk Yang Lain Setidaknya Ada Tiga Hal Yang Pertama Soal Kerentanan Di Dunia Online Bagaimana Data-data Pribadi Apa Saja Yang Sebaiknya Tidak Dishare Di Dunia Online Terkait Dengan Pelaporan Itu Yang Kedua Tadi Bukti Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Paul Reinhard Hutagaul Juga Menyebutkan Ini Data-data Mesti Di Screen Capture Kalau Nggak Nanti Nggak Ada Buktinya Link Secepat Mungkin Dikopi Karena Bisa Hilang Misalnya Dan Yang Ketiga Bagaimana Memastikan Bahwa Kita Tidak Rentan Dilaporkan Balik Oleh Pelaku Menggunakan UITE Ini Yang Banyak Orang Yang Nggak Tahu Karena Begitu Mengalami KBGO Bukti Buktinya Dikirim Ke Pihak Ketiga Untuk Nggak Tahu Eh Ini Saya Mengalami KBGO Padahal Saat Dia Mengirimkan Itu Dia Punya Kerentanan Untuk Dilaporkan Atas Dasar Pengiriman Data-data Itu Yang Bisa Jadi Memuat Data Pribadi Pelaku Seperti Inilah Yang Terjadi Pada Misalnya Kasus Ibu Baik Nuril Maupun Kasus Kalau Teman-teman Ingat Kasus Soal Perkosa Andi Bintaro Yang Sempat Rame Threatnya Di Twitter Dia Menyebutkan Nama Lengkap Pelaku Nomor Telepon Pelaku Dan Foto Pelaku Walaupun Itu Penting Untuk Pelaporan Tapi Kita Perlu Tahu Edukasi Seminimal Mungkin Soal Data-data Itu Perlu Diberikan Ke Siapa Pihak Ketiga Yang Mana Jangan Sampai Malah Kita Berusaha Untuk Membantu Korban Dengan Cara Posting Di Media Sosial Secara Bebas Yang Justru Menimbulkan Masalah Baru Bagi Hidupnya Korban Itu Untuk Informasi Soal Bagaimana Cara Melaporkannya Teman-teman Bisa Cari Di Media Sosial Pakai Hashtag Gerak Bersama Nanti Teman-teman Akan Menemukan Akun-akun Instagram Yang Banyak Membantu Teman-teman Minimal Bisa Mendampingi Kalau Ada Kasus Kekerasan Sehingga Dibantu Untuk Pemetaan Masalah Dan Langkah Yang Strategi Seperti Apa Hashtag Gerak Bersama Terima Kasih Wow Begitu Komprehensif Gak cukup Kayaknya Kalau ngobrol Sebentar Tapi Setidaknya Kita Sudah Tahu Bisa Pergi Ke Link Yang Tadi Sudah Dishare Oleh Mbak Neki Hashtag Gerak Bersama Jangan Sampai Undang-undang Yang Kita Kita Mau Kita Mau Peduli Sama Orang Yang Mau Kita Bantu Ternyata Terjelit Atau Terbelit Dengan Hukum Itu Sendiri Sehingga Kontraproduktif Terima Kasih Mbak Neki Ini Pertanyaan Dari Nesha Di Pekan Baru Relain Saya Bolehkah Atau Bisakah Kita Melaporkan Kekerasan Yang Terjadi Kepihak Berwenang Tanpa Pengetahuan Atau Sepertidikan Korban Yang Memiliki Banyak Pertimbangan Tidak Ingin Melaporkan Kasusnya Tapi Kita Sebagai Orang Luar Melihat Bahwa Hal Tersebut Tidak Bisa Didiamkan Saja Sepertinya Menarik Kalau Saya Dapat Perspektif Dari Pak Renhardt Dulu Kemudian Nanti Dilanjutkan Mbak Neki Silahkan Sebenarnya Pada Dasarnya Setiap Orang Punya Untuk Melaporkan Setiap Kejadian Pidana Yang Dilihat Dirasakannya Terhadap Satu Tindak Pidana Tersebut Namun Demikian Dari Kami Sendiri Nanti Misalnya Orang Itu Pada Dasarnya Tidak Mau Melaporkan Biasanya Kami Nanti Akan Kesulitan Karena Bagaimanapun Kita Harus Melihat Dari Perspektif Korban Kalau Orang Melaporkan Seseorang Mengalami Sextortion Terus Kita Memanggil Dia Sebagai Saksi Dari Kami Dan Dia Tidak Mau Diperiksa Sebagai Saksi Bagaimana Kami Bisa Melanjutkan Kasus Ini Nah Itu Fenomenanya Mbak Jadi Saya Rasa Ada Baiknya Apabila Meminta Advise Dulu Dari Si korban Boleh Nggak Saya Laporin Nggak Apa-apa Kamu Ini Aja Tapi Kamu Kalau Dipanggil Polisi Kamu Jadi Saksi Demikian Mbak Terima 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 Sekali Pak Reinhardt Langsung Saja Kepada Mbak Neki Terima Kasih Menyambung Seperti yang disampaikan oleh Pak Reinhardt Sepakat juga dan sejalan dengan itu Kita perlu memahami Ada dua proses yang perlu berjalan secara simultan Dalam penanganan kasus kekerasan Beda dengan tindak pidana lain Yang seringkali kita berorientasi pada penghukuman pelaku Untuk efek jera dan sanksinya Di kasus kekerasan Dan kekerasan bentuk apapun Termasuk KBGO Itu ada dua proses Bukan hanya penghukuman pelaku Tapi juga rehabilitasi korban Nah kita perlu memastikan Langkah yang kita gunakan Untuk membantu korban itu Orientasinya pada rehabilitasi korban Jadi Penghukuman pelaku itu Hanyalah menjadi bagian Dari proses rehabilitasi korban Jadi bagian paling penting Dalam pendampingan korban Itu panduan utamanya adalah Inform konsen dari korban Kita perlu memastikan Bertanya kepada korban Apakah dia memberikan izin Atas setiap langkah yang akan diambil Kalau tidak sepakat Tidak bisa dilakukan Bahkan kalaupun korban memilih Untuk menarik laporannya kembali Pendamping korban hanya bisa Menyimpakati Karena itu adalah pilihan dari korban Yang disesuaikan dengan Keamanan dan kenyamanan dia Dan itu valid Segala hal itu harus Orientasinya ke korban Dalam kata lain Harus victim based approach Kita perlu memastikan Orientasinya adalah Untuk membantu korban Bukan untuk menghukum pelaku Walaupun kita sebenarnya Semangat bang untuk menghukum ya Tapi kita perlu memastikan Dalam prosesnya Segala prosesnya Orientasinya adalah Kepada korban Begitu kira-kira mbak Oke sejalan ya Dengan parenhar Setuju Kita mau bantu pelakunya Walaupun kita yang menyaksikan Mungkin gemas sekali gitu ya Tapi tidak selalu tepat Ada Andi Muhammad Lolo Hanafiya Sayang sekali tidak disebutkan Dari kota mana Halo teman-teman Bagaimana pelaporan yang ideal Untuk setidaknya Menjerahkan pelaku KBGO Yang melakukan kekerasan tertulis Agar korban aman dari UITE Agak mirip ya Dengan yang tadi dijelaskan mbak Neki Shaming pelaku dengan diviralkan Ini efektif membuat jerat Tapi bila penyebarnya Dapat terjerat UU ITE Referring to Kasus yang diderita Baik Nuril Shaming pelaku efektif Namun tidak aman bagi korban Bagaimana agar Penjeraan pelaku KBGO Bisa aman untuk korban Ini kayaknya efek jera bagi pelaku Kayaknya ya Secara general Langsung saja ke mbak Neki Karena tadi agak bersinggungan Dengan apa yang kita sudah bahas Silahkan Oke Tadi kita terbiasa dengan Polo pikir tindak pidana yang lain Jadi kita orientasinya masih selalu Kepenghukuman pelaku Itu adalah satu hal Tapi kita perlu memastikan Kita memprioritaskan Untuk rehabilitasi korban dulu Bagaimana cara menghukum pelaku Kalau di kami sendiri Di jaringan Ada namanya kompaks Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Yang ruang lingkupnya memang Di ranah online Kami membuat satu database Bagi orang-orang Yang pernah dilaporkan Melakukan kekerasan seksual Tetapi tidak mendapatkan Hukuman apapun Kami masukkan namanya disitu Ada namanya No Recruit List Teman-teman bisa cari Di hashtag No Recruit List Caranya Ya itu teman-teman Masukkan namanya disitu Disertai dengan kronologisnya Supaya nanti Kalau nanti Dia melamar kerja Di tempat manapun Terus Pihak HR-nya Cari tahu nih orang Bagaimana Terus ada namanya disitu Maka kemudian Akan ada dialog Soal Oh ini ada notifikasi Bahwa orang ini Pernah terindikasi Melakukan kekerasan seksual Belum pernah dihukum Apapun Dan proses hukumnya Terhenti misalnya Jadi itu adalah Mekanisme yang bisa digunakan Karena itu dianggap Jalan tengah Berusaha untuk Menghambat ruang Lingkup pelaku Tapi juga Tidak memberikan Kerentanan baru Bagi korban Dengan tiba-tiba Mengangkat di media sosial Yang justru malah Menimbulkan Masalah baru Bukan Memberi solusi Dari masalah yang sebelumnya Jadi nanti aku akan Kasih hashtagnya Di kolom chat Supaya bisa dilihat Thank you Mantap Terima kasih Semoga menjawab ya Andi Muhammad Lolo Hanafia Selanjutnya Ini boleh saling menambahkan Sepertinya Pak Luluh bisa Mbak Neki bisa Pak Renhardt juga Ini dari Tria Yunita Permanam Menanggapi isu tentang KBGO Yang sangat menjadi Concern tersendiri Dalam keadaan saat ini Apakah regulasi nyata Untuk menanggulangi Permasalahan ini Dapat memberikan efek jira Bagi pelaku Dan proses Healing Bagi victim Terutama di Indonesia Mungkin dari kacamata UNDP dulu Kita tadi sudah bahas Banyak sekali UNDP melakukan SOP Dan sebagainya Silahkan Pak Luluh Nanti direspon Dengan Mbak Neki Kemudian Pak Renhardt Terima kasih Mbak Furi Memang Tadi poin-poin Yang ditanyakan oleh Mas Andi Mas Andi Muhammad Di SOP Sebenarnya dijelaskan Itu bagaimana Proses-proses Yang harus dilewati Ketika Korban Melaporkannya Kemudian Proses apalagi Yang harus dilakukan Ketika Providernya Melakukan Apa istilahnya Healing Atau pendampingan Sampai Juga ketika Kasus ini Diangkat ke Pengadilan Misalnya Dukungan seperti ini Sebenarnya Tidak bisa Hanya Dari Hanya setengah jalan Misalnya Karena Kasus ini Kasus yang Bisa dikatakan Luar biasa Dan pada saat ini Menjadi hal yang Sangat Kritis Jadi Dukungan Atau apa yang disebutkan Oleh proses Terhadap Para korban itu Dan yang disebutkan Di SOP Sangat jelas Bahwa Dukungan Tidak hanya Menampung laporan saja Tapi bagaimana Kemudian Kasus ini Bisa Dituntaskan Secara hukum Jika memang Diinginkan Dan saat yang sama Juga bagaimana Bantuan Atau advokasi Terhadap Si korban Mengenai Apa Traumanya Mengenai Dukungan Bagi Psikisnya Itu juga Sudah Sudah ada Aturannya Dan itu Harus dilakukan Tidak setengah jalan Harus dari hilir Sampai hulu Supaya Kasus-kasus ini Bisa terselesaikan Dengan Tepat Mungkin itu Mereka Lanjut saja Ke Maneki Dan sedikit dari Pak Renhat Silahkan Anggapan saya Sebenarnya kalau Saya setuju Banget sama Mbak Neki Memang Kita Bisa saja Memenjarakan pelaku Pelakunya Tapi memang Yang terpenting Yalah bagaimana Menyembuhkan trauma Daripada korban Kita melihat Apabila Let's say Gambar Yang tidak senonohnya Tersebar Dan lain sebagainya Itu gampang kita Tapi Memang Itulah Realitanya Jadi realitanya Memang harus sejalan Antara Penghukuman terhadap Si tersangka Dan juga Penyembuhan trauma Daripada si korban Nah ini Permasalannya Satu lagi Permasalan yang kita hadapi Yalah Keberanian untuk melapor Ya Jadi Memang Banyak sekali Orang-orang Yang berkiliran Di luar sana Yang tidak Tersentuh oleh hukum Ini juga Dalam forum ini Saya mohon Kepada Para Pemisa Jangan biarkan Predator-predator itu Pelaku-pelaku Sextortion Love scam Di luar sana Itu Bebas berkeliaran Dan itu akan Menimbulkan korban yang banyak Saya melihat Ada seseorang yang Pernah melihat Melakukan Penipuan-penipuan Seperti itu Love scam terhadap korban yang wanita Korbannya puluhan Kamu melihat dulu Saya juga heran Kenapa Tidak ada yang melaporkan Orang ini Apakah Karena takut Atau apa Nah ini Peranian Mbak Neki Tolong dibantunya Mbak Neki Mohon maaf Saya setelah sebentar Karena ini ada Satu penanya Sayangnya Anonymous Tapi ini sangat Bersinggungan dengan Apa yang sekarang Lagi kita bicarakan Ini ke Parenhard dulu Karena pertanyaannya Spesifik ke Parenhard Dari Anonymous Sayangnya Karena kita bicara Soal pelaporan Kan tadi Kata yang Anonymous Ini bilang Parenhard Gimana upaya Polri membantu Permudah korban Melaporkan kekerasan Berbasis gender online Karena tadi Parenhard juga setuju Bahwa kenapa Orang-orang gak berani Melaporkannya Karena sering mendengar Cerita korban Kekerasan melapor Tapi malah Tambah trauma Karena proses dikepolisian Dan pengadilan Belum lagi Jika si pelaku Bisa kabur Tanda kutip Dengan membayar Atau menempuh Jalan tanda kutip Kekeluargaan Yang sebenarnya Gak terlalu kekeluargaan Juga sih Jadi silahkan Pak Renhard Direspon Kemudian nanti Mbak Niki Memang ya Itulah yang Yang saya sebutkan tadi Itu pemunimanya gitu Karena Orang yang menjadi korban Pada saat melapor Pada saat melapor pun Sudah merasakan Hal yang trauma Bagaimana saya pernah Melihat Seorang Dilecehkan Secara online Dan ketemu juga Di darat Dia harus menceritakan Hal yang berulang Kepada si Kepada si Pemeriksa Dia ditanya lagi Dia kan artinya Membayangkan lagi Membayangkan lagi Kejadian yang tidak enak itu Terus dia Diperiksa Itu Suatu hal Kemudian Kembali ke sidang Sidang itu Dihakin Dan Jaksa Diceritakan lagi Hal yang traumatis itu Artinya Artinya Itu Memang Hal yang tidak mudah Memang Kami menyadari juga Memang hal yang tidak mudah Bagi korban-korban KGBO ini Untuk melakukan Pelaporan Nah Untuk Upaya perdamaian Memang banyak sekali Jadi Si Si apa Si pelaku ini Melakukan pendekatan Mendekatan Akhirnya pun Ini Sebenarnya Banyak Yang Artinya Diterima Kenapa? Karena memang Tidak ada pilihan Daripada dia Mendapatkan Suatu Traumatis Yang lebih dalam Kemudian Mengenai Dibayar Dan lain sebagainya Saya rasa Di era sekarang Kami sudah Bisa Bisa jamin Itu tidak ada lagi Hal-hal yang bisa Mengdeponir Suatu perkara Hanya untuk Karena dibayar Itu tidak ada lagi Kami bisa jamin itu Demikian Mbak Terima kasih Langsung saja ke Mbak Neki Dan siap-siap Mbak Desi Akan ada satu pertanyaan Pamungkas Untuk Mbak Desi Silahkan Mbak Neki dulu Oke terima kasih Mbak Puris Jalan dengan Yang disebutkan oleh Pak Kombes Paul Reinhardt juga Betul Banyak Mbak Kita perlu memahami Bahwa kalau KBGO kan itu Seringkali banyak Nuansanya adalah Kekerasan seksual Ada kekhasan dalam Kekerasan seksual Dibandingkan jenis Kekerasan yang lain Adalah dia itu Efeknya paling besar Bagi korban Tapi paling sulit Dibuktikan Sehingga hal ini Membuat korban itu Enggan untuk Melaporkan lebih lanjut Ataupun Kalaupun dia berani Semasa prosesnya Ada begitu banyak Pihak yang meragukan Laporannya Sehingga inilah yang Membuat kenapa Tingkat dari Penarikan laporan Oleh korban itu Tinggi Karena ada ini Pasal utama Dimana Kekerasan seksual itu Dianggap selalu Cenderung selalu Dianggap kurang cukup Bukti Karena makanya Kami berusaha Untuk membangun Sendiri mekanisme Untuk bisa menangani Ini tadi Dengan bikin Salah satu Database Namanya No Recruit List Itu Selemah-lemahnya Iman Itu yang bisa Kita lakukan dulu Setidaknya Dalam mempraktekan Dua hal Untuk menangani Kekerasan seksual Yang pertama Prinsipnya adalah Mengisolasi pelaku Dan yang kedua Merehabilitasi korban No Recruit List Adalah sebuah inisiatif Yang kami lahirkan Supaya bisa Membatasi Ruang gerak pelaku Itu aja dulu Supaya setidaknya Ada notifikasinya Soal apa yang pernah Dia lakukan di masa lalu Dan tidak pernah Bisa terselesaikan Secara hukum Karena ada batasan Dimana pembuktiannya Selalu dianggap Kurang cukup bukti Kalau untuk Kekerasan seksual Nah selanjutnya Kami selalu berorientasi Pada rehabilitasi korban Itu pula yang menjadi SOP Panduan Nilai dasar Dalam setiap SOP Dalam institusi manapun Ada dua hal itu Minimal untuk Mengisolasi pelaku Dengan cara Ada notifikasi Soal pelaku ini Pernah melakukan Kekerasan seksual Dan rehabilitasi korban Bagaimana institusi Jaringan Organisasi Maupun ruangan lingkungan Dimana kita berada Bertanggung jawab Terhadap kekerasan seksual Yang terjadi Dengan cara Ikut berkontribusi Dan memastikan Bahwa kita bisa membantu Proses rehabilitasi korban Kira-kira seperti itu Mbak Furi Terima kasih sekali Tadi boleh diingatkan kembali Hashtagnya apa Mbak Dan beberapa link Yang bisa kita Pergi ke sana Untuk mendapatkan Informasi yang lebih Komprehensif Oke Kalau untuk informasi Soal kekerasan Kekerasan seksual Khususnya Cari di hashtag Gerak bersama Nanti aku akan Taruh lagi di chat Kalau untuk Isolasi pelaku Namanya No Recruit List Nanti aku akan Kasih juga hashtagnya Beserta dengan akun Instagram Yang bisa teman-teman Akses untuk Memasukkan database Nama-nama pelaku Yang selama ini Tidak bisa diproses secara hukum Terima kasih Baik terima kasih Langsung ini kepada Mbak Desi Di pertanyaan Pamungkas Gabungan dari pertanyaannya Maulidia Alhidiyah Dan Hidayah Dan Mbak Elma Di sini Untuk Facebook Apa tindakan yang akan Facebook lakukan Jika ada laporan Terkait dengan KBGO Di aplikasi Facebook Nah ini agak inline Dengan tadi SOP Akan seperti apa Sebenarnya tindak lanjutnya Silahkan Mbak Tadi pertanyaan gabungan Jadi cuma satu pertanyaannya Iya Karena dari dua Pernanya Cuma satu pertanyaan Oke Dari orang Oke Baik Ya baik Oke Nah Mungkin tadi saya Tidak sempat Sebutkan Tapi salah satu Prinsip dari kita Menjalankan keamanan Di Facebook Tentunya adalah Kebijakan ya Jadi Kebijakan kami Memang berpacu Kepada yang namanya Standard komunitas Atau community standard Yang bisa diakses juga Oleh Apa Publik Secara transparan Nah Ketika Baik lagi Saya sudah sebutkan Kebijakan-kebijakan Yang tidak diperbolehkan Ada di Facebook Termasuk dengan Tidak mengizinkan orang Untuk Sextortion Untuk Mengancam Apalagi Mengancam Yang bisa Harming Secara fisik Bukan hanya Di dunia maya Dan konten-konten Yang Memang kekerasan Atau eksploitasi seksual Itu kami tidak Pembolehkan Ada di platform kami Ketika kami Mendapatkan laporan tersebut Apakah melalui Beberapa channel Termasuk dengan Apakah dengan Partner kami Yang memang Sering menangani Kasus-kasus seperti ini Dan melaporkan kepada kami Seperti ABH Apik Atau Dan juga Komnas Perempuan Atau melalui channel Seperti langsung Dilaporkan di aplikasi Seperti Banishia Layaknya Kalau misalnya Beliau melaporkan Langsung komen-komennya Dan lain-lainnya Dan juga Channel-channel lain Seperti misalnya Kalau kita berkoordinasi Bersama Law enforcement Atau pihak yang Berurang di sini Nah Ketika kami menerima Laporan tersebut Kami langsung Menghapus konten Yang mengancam Dan mempromosikan Kekerasan Dan juga Melanggar Sanda kompitas kita Jadi yang semua Yang tertulis di situ Kami akan Take action Dan mungkin Gak banyak yang tahu Ini sering saya dengar Juga dengan orang-orang Bahwa Ketika kita Melaporkan sesuatu Mungkin butuh Kayak 10 orang Atau 100 orang Rame-rame melapor Itu tidak perlu Kalau di Facebook Tentunya setiap pelaporan Kita tinjau Karena memang Nanti sistem di belakangnya Adalah Semua akan dimasukkan Kepada tiket yang sama Dan akan direview Secara manual Dan juga secara Dengan mesin Karena Salah satu yang kami Sudah Develop Apa kami sudah Kembangkan juga Di Facebook Adalah teknologi Untuk fingerprinting Foto Jadi ketika ada Misalnya Foto yang dilaporkan Itu penyebarannya Kita bisa Turunkan Ketika Kita sudah tahu Foto apa yang perlu Diturunkan Jadi ketika Misalnya konten yang disebarkan Misalnya dalam Konteks extortion Oleh Tadi di cerita Kolom komentar Kayak dengan Ex-boyfriend Terkait dengan Mantan-mantan Misalnya kita Dan dia Menyebarkan foto-foto itu Kita turunkan Dan juga kita turunkan Semua instansi Ada foto itu Maupun video itu Di seluruh platform kami Jadi di Facebook Maupun di Instagram Nah itu mungkin Kegunaannya kita punya Sistem yang Terintegrasi seperti itu Jadi itu yang kita lakukan Secara praktis ya Tapi tentunya Untuk hal-hal Seperti pencegahan Kita selalu Bercerita kepada Selalu mensosialisasikan Dan juga Membantu mendukung Upaya-upaya Organisasi-organisasi Perempuan Untuk menyorakan bahwa Tolong hati-hati Ketika Mempercayai Seseorang orang Ketika kita berdiskusi Dengan Atau berhubungan dengan orang Ketika berkomunikasi Di dunia Karena semua Seluruh hal yang kita Posting Itu selalu ajaknya Kita selalu Meninggalkan Kejahat digital Jadi itu memang Satu hal yang kita selalu Suarakan juga Dan kita dukung Teman-teman yang memang Dalam ranah tersebut juga Mungkin itu Mungkin tambahan lagi Satu lagi Banyak sekali bisa Dibahas Tapi Tadi juga saya sudah Di kolom Q&A Sudah sering Memberikan link Jadi di Facebook sendiri Dengan kemitraan Bersama dengan Akademisi Bersama dengan NGO Yang sudah saya sebutkan juga Apakah dalam hal Isu-isu keamanan online Terkait dengan perempuan Terkait dengan anak Terkait dengan KDRT Terkait dengan Suicide prevention Itu kami gabung Semua insight-insightnya Dari pakar-pakar Dalam portal safety kami Jadi semua orang Juga bisa belajar Tips-tips ketika Menangani perundungan Atau bullying Tips-tips dalam Menangani sextortion Kalau kita lagi Membantu teman kita Yang memang Sedang mengalami hal Seperti ini Sebuah seorang victim Tapi kita hanya Caretaker Itu kita juga bisa Melihat tips-tipsnya Semua dari Pakar-pakar yang memang Pakar dalam hal ini Pakarnya Facebook Kita ahlinya dalam teknologi Kita bukan ahlinya dalam Masalah-masalah Terkait dengan Victim rights Dan lain-lainnya juga Itu saja sih Mungkin dari saya Jadi susulan Mbak singkat saja Jadi pelaporan ini Ditinjau berapa lama? Dia akan ditinjau Kita tidak punya Kayak case by case business Beda ya Jadi terkait dengan Isu-isu Yang memang akan Mengefek Atau akan Menimbulkan kekerasan Di dunia nyata Itu diproyataskan Oke jadi tidak ada Kayak 1x24 jam yang baku Begitu ya Tapi dilihat Skala Skalanya Ya betul Karena kan pelaporan Bisa dilihat Apakah mungkin Kadang-kadang orang Melaporkan hal-hal Yang memang Misalnya sebenarnya Bukan ujian kebencian Tapi mereka laporkan Sebagai ujian kebencian Jadi untuk Kita prioritaskan pelaporan Memang harus ada sistem Dimana kita Melihat urgensinya apa Dan tentunya Yang kami masukkan Harus bikin seri webinar Gerak bersama Gerak bersama Lindungi generasi Jadi banyak hal yang Ternyata bersinggungan Dengan apa RU PKS Dan dirasa ini Penting Silahkan teman-teman Bergabung dengan kami 10 Desember 2020 Jam 4 sore Atau 16.00 Waktu Indonesia Barat Dan sebelum Mengakhiri acara Izinkan saya Menggunakan Tiga nama Penanya terbaik Yang mendapatkan hadiah Dari Bagdalen.co Siapakah mereka Ini dia Selamat dulu Untuk Nesya Yanni Harahat Andi Muhammad Lolo Hanofiah Dan Maulidia Al-Hidayah Jadi Semua pemenang Mohon kirimkan Detail alamat Dan nomor Teleponnya Ke email Community At Magdalen.co Sekali lagi Silahkan kirim Detail alamat Dan nomor Telepon ke email Community C-O-M-M-U-N-I-T-Y At Magdalen.co Kalau nanti juga Teman-teman kami Akan Check di bawah Jadi Tetap Stand by Selamat Sekali lagi Sudah bergabung Sudah menanyakan Pertanyaan yang Kayaknya menyuarakan Banyak orang Dan mendapatkan Hadiah Dari Magdalen Akhirnya Saya harus Sekali lagi Berterima kasih Dan mohon maaf Atas hal-hal yang kurang berkenan Pada hari ini Untuk audiens Terima kasih Untuk lima pembicara kita Sekali lagi Terima kasih Sudah memberikan energi Pengetahuan dan waktunya Pada sore hari ini Semoga Apa yang kita diskusikan Paparan dan diskusi ini Bisa memberikan Pencerahan Edukasi Ke kita semua Di tengah pandemi Yang terjadi Dan sekali lagi Kalau perempuan aman Maka kita semua aman Mari kita lakukan Dari unit terkecil Yaitu diri kita sendiri Kemudian keluarga Dan kita Sebagai Masyarakat Di Indonesia Terima kasih Sudah bergabung Selamat malam Saya Purnya Kita undur diri Sampai bertemu Di webinar lainnya Bye Terima kasih Terima kasih Teman-teman Pak Luluh Pak Renhat Mbak Desi Mbak Neki Mbak Nixia Terima kasih Pak Luluh Sehat Mbak Nixia Mbak Niki Mbak Niki Ustup Mbak Nih Tehizun ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.